Mungkin dari tahun 80-an sejak pakar atau meresmikan ini mungkin ini belum pernah berbantuan dari pemerintah. Harusnya tadi, Pak Untuk lebih banyak kecewanya, ketika menyanyinya. Saya nggak tahu berapa jumlahnya, kata DKI juga tidak menyampaikan, hanya saya tugaskan. Kepala bagian Kaisos, saya tugaskan untuk menguvertarisir bersama dengan DKI. Nanti berapa? Minimal. Kita waktunya 75%-nya dari total biaya yang ada. Mudah-mudahan gapurannya tidak berbilyar-bilyar. Mudah-mudahan. Jadi, 75% dari total yang sekiranya betul. Termasuk mungkin kalau ada pemanggaran, ya pemanggaran. Atau termasuk juga pada penataan tadi. Penataan, taman, sahabat, dan lain-lain. Apalagi, kami telah menetapkan di Kota Bekasi ini harus ada seribu titik taman. Yang menjadi bagian penghijauan, yang menjadi bagian tempat, rekreasi, maupun juga tempat diskusi bagi warga masyarakat yang ada. Selanjutnya, yang ketiga, perkenaan dengan infrastruktur. Saya minta pacaman dengan BPDD, PU Kecamatan Pegasutara. Ini mampu juga, RW-nya teman saya. Kalau masih jalan, masih ada yang bonggla kemarin juga, rekreasi. Ibu-ibu ngangat, ini mungkin bonggla, ya. Kalau aku kasih, ini bonggla. Segera, segera, kalau yang di atas nilai 200 juta, Pak Kepala Pembedaan, silakan dianggarkan di perubahan negara. Tahunin juga. Tapi kalau yang kecil-kecil, yang di bawah 200 juta, udah bertahan oleh Kepala Dinas PU untuk melakukan tindakan-tindakan di dalam rangka kurang-kurangnya, selalu baru sudah langsung dilakukan. Yang terakhir, ini mohon BPDD mengelai penerimaan siswa baru. Yakin warga masyarakat.